Halo teman-teman semuanya balik lagi semoga fastid channel antiangkut kerapas ya Oke jadi pada video kali ini kita akan ngebahas dari token yang lagi viral nih ya yaitu token PVO ya Jadi kita gak akan bahas ya mengenai teknis bermain gamenya seperti apa Tetapi kita akan bahas dari pergerakan harga PPO nya itu sendiri ya apakah bisa mencapai harga 100 dolar Apa bisa booming dan meroket seperti coin XC Infinity apakah akan menjadi the next XC Nah jadi kita akan analisa mengenai pergerakan harganya ya tentunya dengan memperolehkan fundamentalnya Oke guys jadi poin yang mau gue highlight yang pertama dari PPO ini adalah bagaikan si Malakama gitu guys Karena PPO ini adalah token ya yang mana kita kalau mau bermain game ini tuh kita harus membeli token PPO Yang digunakan nantinya untuk mata uang game yang mana bisa digunakan untuk membeli bibit dan tanaman ya Kemudian bisa juga membeli aset NFT ya Nah tetapi disini teman-teman mesti paham ya kalau PPO ini adalah token reward juga ya Token hadiah yang mana kalau kita bermain game PPO ya Maka kita bisa mendapatkan hadiah berupa token ini sendiri untuk kemudian ditukarkan menjadi uang Menjadi cuan menjadi penghasilan bagi kita dari bermain game plan versus undead ini ya Nah jadi teman-teman yang udah bermain pasti tau lah ya dari PPO ini untuk mendapatkan itu mesti ditukarkan dulu dari FE midi PPO ya Nah jadi menurut gue harga dari token PPO ini gak akan kemana-mana gitu loh Kalau fungsinya hanya sebagai hanya sebatas reward ya Kayak sederhana aja ya teman-teman Misalkan kita mau ngebeli token PPO ya untuk mendapatkan duit ya Artinya kita udah keluar modal ya Ya sejauh yang gue tau kita perlu 5 PPO untuk bisa bermain game ya Artinya itu sekitar 1 juta lebih ya Nah kita udah keluar modal ya otomatis kita mau balik modal ya bahkan profit ya Kalau mau profit ya harus ngejual token tersebut ya Nah artinya disini yang ngebeli pun yang mau main game tersebut juga banyak Nah yang pemainnya ini yang mau ngejual juga banyak gitu loh Jadi menemukan satu harga terseimbangan gitu Artinya harganya tuh bahkan kan gak naik gak turun ya Artinya ya mentok-mentok bakalan sideways ya Mentok-mentok bakalan sideways Contohnya aja disini dia naik, naik kebanting, naik kebanting lagi ya Ini bahkan dalam satu hari itu pun sangat volatile ya Sayangnya kita gak bisa mengukur ya Karena disini kita pakai chart yang ada di PPO coin Gak ada alat buat ngegambar-gambar ya Nah jadi disini PPO sendiri ya Dia sedang memotok namanya falling wage ya Ini bisa berarti naik atau turun ya Kalau misalkan support 9,8 dolar ketembus ya Kemungkinan besar bakal longsor ya Tapi kalau misalkan dari struktur yang bisa ditembus Dari 12 dolar mungkin besar bakal naik lagi gitu ya Nah itu untuk singkatnya mengenai technical PPO guys ya Nah jadi PPO ini berbeda gitu dengan token AXS ya Gue bilang Kan AXS ini merupakan suatu coin yang digunakan untuk bertransaksi di game tersebut Tetapi tidak digunakan sebagai reward Dan rewardnya sendiri menggunakan token SLP ya Nah SLP ini pun token baru yang ada di tahun 2020 Yang merupakan langkah dari AXS untuk menekan harga Agar harga AXS ini tuh bisa naik ya Nah tentunya kita berharap juga dari developer PPO ini bisa menyediakan token PPO ini bisa berguna lebih baik lagi ya Bukan hanya sebagai token utilitas reward ya Artinya disini dari developer sendiri bisa membuat token baru lagi ya Untuk digunakan sebagai reward Contohnya aja yang ada di in-game nya adalah LE LE nya itu bisa aja digunakan sebagai reward ya Token PPO nya untuk beli tanaman dan beli bibitnya ya Nah untuk reward cukup di token LE nya aja ya Dengan begitu harapannya Dari harga PPO ini bisa terdorong naik ya Nah contohnya aja ini AXS Dia pas masa pengembangan itu butuh waktu sekitaran Berapa bulan ini ya 3 bulanan lebih ya 4 bulanan ya Untuk bisa harganya rally Naik lagi terus-terusan ya Nah dan juga dia sadar dari AXS ini Dia sadar kalau AXS ini fungsinya aja sebagai token reward Dia gak bisa naik ya Makanya dia luncur kan lah token SLP ini di tahun 2020 ya Menurut gue cukup cerdas juga sih Dari langkah AXS untuk mengeluarkan token SLP ya Ini kan harga AXS sekarang masih ketahan ya Di berapa ini Di aduh panjang tinggi banget chartnya 70 dolar ya Ini kuat banget sih Uptrend dari AXS ini Nah makanya sekarang Menurut gue juga Dari token CLP ada nih contohnya ya Dia sideways aja ini Sideways diantara harga 0,8 dolar sampai 0,3 dolar ya Paling kan kalau udah naik Ya orang-orang bakal ngejual lagi Disini bakal take profit gitu ya Gak bakal di hot lama-lama ya Siapa sih yang mau ngehot token reward gitu ya Mending dicairin buat Dapat cuan gitu ya Dan sekarang dari SLP pun tembus lagi ya supportnya Yang ada di 0,8 dolar ini Malah longsor lagi gitu ya Kalau ngeliat supply-nya Dari VPU ini Dia tuh ada 300 juta supply ya Kalau keterangan di tokenomics-nya sih 280 juta ini Di lock up Artinya dikunci ya Dan gak bisa digunakan untuk dijual ya Nah tetapi misalkan dari supply-nya sendiri Udah terpenuhi ya Disini yang baru beredar itu 1,9 juta ya 1% aja gak nyampe ya 1%-nya tuh ya 3 juta gitu guys Nah jadi kemungkinan Kalau apa namanya Supply dari VPU ini udah mulai Abis ya Yang 700 ribunya ini Kemungkinan bakal ditambah gitu Dari lock up-nya ini Nah kemudian Apakah dari VPU ini bisa 100 dolar ya Kita akan hitung aja sederhananya Mengenai rumus market cap Yaitu harga dikalikan supply Jika harganya 100 Dikalikan dengan supply Jika penuh ya Sampai 300 juta Kita merupakan angka Sampai 30 miliar dolar Ini sekitaran 500 triliun Ya mungkin lah ya Menurut kalian mungkin gak guys Menurut pasti sulit ya Sulit Kalau misalkan token VPU ini Fungsinya hanya sebatas Sebagai reward ya Ya mungkin jadi itu aja ya Kesimpulan dari kita Mengenai pergerakan coin VPU ini Dari kalian ada gak guys Yang bermain VPU ini Kalau ada Share pengalaman kalian ya Udah cuan berapa nih Dari VPU ya Biar temen-temen kita juga Pada mau ini ya Buat temen-temen kita yang mau ikut Bisa dapat pengetahuan juga gitu Mungkinnya kedepannya juga Kita akan ngebahas gitu Dari VPU Teknikannya gimana Teknis bermain ya Tapi ya gue Jujur gue Belum masuk ke gamenya Gue belum masuk Belum Maksudnya belum Menyoba gamenya Karena ya Masih ragu ya Kemarin itu Soalnya ya gue sadar Fungsi token VPU ini reward Sangat berisiko gitu Menurut gue dulu Pas Apa Gue kenal token VPU ini Jadi gue sedikit tertarik aja gitu Buat ngebahas Begarkan harganya ini Ya Oke guys Mungkin itu aja ya Analisa kita Menitakan VPU Kalau ada sarah Masukkan silahkan Tulis di kolom komentar Oke guys See you next video Bye 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 bye